Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk seluruh dolortani dimanapun berada Di kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Satu sawal 1443 hijriah Mohon maaf lahir dan batin telur-telur Dan di kesempatan yang baik ini pula telur-telur Saya ingin benar-benar berterima kasih Atas waktu dan juga kunjungan telur-telur semua Yang ikut membantu meramaikan channel saya Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih Serta ingin memohon maaf Bila mana pada saat saya membuat konten, video Ataupun apa saja yang berhubungan dengan channel ini Yang kiranya tidak berkenan di hati telur-telur semua Saya ingin memohon maaf yang sebersabarnya telur-telur Nah Alhamdulillah telur-telur setelah kita berpuasa Satu bulan penuh di bulan suci Ramadan Akhirnya Kita menginjakkan di hari kemenangan telur-telur ya Dan pada kesempatan hari ini Ini adalah video yang saya lakukan di tanggal 29 April kemarin telur Hari ini perawatan rutin tidak bosan-bosannya telur Saya untuk mengupload ataupun membuat konten tentang perawatan Hari ini adalah perawatan rutinan telur Penyepraian rutin untuk jeruk keprok Afatriatas batu lima-lima telur Ini kemarin sebelum dilakukan pemetikan telur Jadi dan menjelang hari raya Jadi semua untuk tanaman saya Sebelum hari raya kita semprot dulu Agar nanti kita bisa tenang dalam bersilaturahmi ke keluarga ya Untuk keadaannya bisa dilihat telur Sudah mulai masak Ada beberapa buah yang sudah mulai menguning telur Yang sudah siap dipanen Dan alhamdulillah telur untuk keadaannya sangat-sangat memuaskan sekali telur Pembesaran buahnya setelah kita semprot menggunakan nutrisi ya KNO3 nitrat atau kalium nitrat telur Dengan merk dagang kemarin saya pakai DGW telur Itu sangat-sangat luar biasa penampakannya Dan hasilnya sangat memuaskan telur Untuk daun jauh lebih jodhan kokoh Untuk kerontokannya juga sangat minim telur Biasanya untuk varietas keprok batu 55 yang menjelang panen itu sangat rawan dengan kerontokan telur Dan alhamdulillah untuk di ladang saya Untuk serangan hama dan penyakitnya benar-benar sangat minim Sehingga untuk tanamannya benar-benar bagus ya Dan untuk kulit buahnya sendiri sangat mulus telur Karena spray yang rutin dengan penggunaan pesticida yang sangat baik ya Insya Allah baik telur Nah untuk keadaannya seperti ini telur Buahnya sudah mulai pembesaran sehingga siap petik Di bulan ini dan di bulan-bulan berikutnya telur Tinggal nunggu saja waktu untuk pematikannya telur Nah untuk penyeprean kali ini Inilah pesticida yang saya gunakan telur Hari ini untuk fungisida saya memakai 2 telur Bahan aktif klorotalonil dan juga propinep Tidak lubra profenofos sebagai pengendali latwah Masih tetap KNO3 kalium nitrat Dan yang saya tambahkan dengan ini telur CAT zat aktivator tanaman ya Merk dagang ambision Ini sangat bagus telur Sangat-sangat bagus telur Karena mengandung juga asam amino telur Nah untuk pelekat sendiri saya berikan 200 ml per 400 liter air Walaupun untuk cuaca sendiri sudah mulai Intensitas sudan sudah mulai sedikit ya Sudah mulai turun Tapi untuk penggunaan pelekat masih tetap telur Kita maksimalkan saja Abamectin masih rutin kita pakai telur Karena di daerah sini untuk serangan trip itu sangat-sangat cepat telur ya Untuk profenofos saya berikan sekitar 100 ml per 400 liter air telur Dengan merek dagang Detacron Karena untuk bahan aktif profenofos ini Kalau kita memakainya terlalu banyak Untuk kulitnya bisa sedikit Kusam atau kasar telur ya Jadi saya memakai dosis yang paling rendah sedikit telur Nah untuk fungisida saya memakai Merk dagang Daconil dengan bahan aktif klorotalonil Untuk dosis sendiri saya pakai 250 gram per 400 liter air telur Ini adalah salah satu fungisida yang bisa menjaga resistensi hama ya Kalau biasanya ini saya gunakan di musim hujan Tapi karena kemarin sih sempat bertanya-tanya Bagusnya dipakai di saat mulai panen katanya telur Dan juga saya tambahkan propinep telur Dengan merek dagang saya pakai logik telur Ini saya berikan 500 gram per 400 liter air Nah ini biasanya telur Untuk buah fungisida ini Sepengalaman saya saya pakai pada saat menanam sayur itu sangat bagus Jadi ini saya pakai dengan menjelang panen Itu hasilnya sangat-sangat memuaskan telur Tidak lupa untuk insektisida saya memakai mip cinta telur Dan untuk kalium nitrat juga masih saya pakai telur Untuk spray kali ini Saya berikan 1 kilo per 400 liter air telur Ini hasilnya benar-benar kelihatan Di 3 hari setelah penyepraian itu sudah mulai kelihatan telur Nah untuk kalsium sendiri saya pakai Kenapa kok masih saya pakai telur Karena saya ingin menjaga buahnya Lebih tebal di kulit ya Sehingga untuk serangan hama bisa lebih dikendalikan lagi telur Nah itu tadi untuk pesticida yang saya pakai Untuk penyepraian kali ini Dan ini yang baru saya pakai telur Nutrisi tanaman ZAT Zaktivator tanaman Dengan merek dagang Ambition Saya berikan 250 liter per 400 liter air Untuk apa itu ZAT atau merek dagang Ambition Bisa di next video telur yang akan saya benar-benar bahas Kandungannya ada 3 bahan sih telur Kemarin setelah saya baca dan saya lakukan review sedikit ya Yaitu berupa asam amino Asam sulfat Fulfat maaf Dan juga unsur mikro telur Nah nanti bisa disaksikan di next videonya telur Nah untuk bahan aktif klorotalonil merek dagang Daconil ini Memang harganya agak sedikit mahal telur Tapi untuk kualitasnya sangat-sangat terjamin ya telur-telur Nah cara kerja bahan aktif klorotalonil Merupakan fungsi daya yang bekerja secara kontak Menyerang langsung pada jamur dan cendawan telur-telur Klorotalonil merupakan bahan aktif yang bekerja dengan kode kerja M5 Maksudnya adalah Klorotalonil diambang sebagai fungisida Yang memikiki resiko rendah tanpa adanya resistensi Nah ini biasanya kalau untuk penyeprean insek Saya menggunakan bahan aktif Asetamibri telur Dia bisa mencegah resistensi terhadap hama Nah fungsinya hampir sama Penyakit yang tidak dapat dikendalian Khususnya untuk tanaman jeruk Yang pertama busuk daun Busuk buah Embun bulu Embun putih Dan embun jelaga telur ya Nah untuk klorotalonil Bahan aktif klorotalonil Itu bisa mengendalikan Hampir semua penyakit jamur telur ya Sifatnya tidak menyembuhkan Tapi dia memproteksi secara menyeluruh Dan juga mematikan Cendawan atau jamun Secara langsung Secara cepat telur telur Nah Itulah tadi untuk penggunaan Bahan aktif klorotalonil Nah yang kedua adalah Bahan aktif propinap Untuk hari ini Saya menggunakan merek dagang logik telur ya Nah biasanya propinap masih banyak sekali Merek dagangnya telur Yang paling bagus biasanya Antrakol yang sering dikenal Nah untuk propinap sendiri adalah Bahan aktif fungisida kontak Yang bersifat protektif Untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman Hampir sama dengan Klorotalonil sifat kerjanya Secara kontak telur Tapi untuk bahan propinap ini Lebih ke Bisa menyuburkan ke tanaman telur ya Nah penyakit yang dapat dikendalikan Bosuk daun Bosuk buah Embun bulu Embun putih telur Atau embun tepung ya Dan juga embun jelaga Atau kalau bahasa sayanya Biasanya cabu hitam telur Nah itu bisa menggunakan Bahan aktif propinap Nah untuk bahan aktif propinap sendiri telur Selain sebagai proteksi dan juga Membunuh cendawan-cendawan jamur Dia juga Biasanya mengandung zinc Jadi ketika kita melakukan penyeprean Menggunakan bahan aktif propinap Terserah untuk merek dagangnya telur-telur Biasanya yang paling dikenal Di para petari itu merek dagang antrakol ya Nah Dia mengandung zinc Jadi ketika kita setelah menyeprean Menggunakan bahan aktif propinap Untuk daun pasti akan jauh lebih mulus telur Dan juga yang paling penting itu Dia akan jauh lebih hijau ya Lebih terlihat sehat Karena untuk bahan aktif propinap Biasanya sudah mengandung zinc telur Nah Sebagai rollingan Untuk bahan aktif mankosep Dan juga suruh flur Biasanya Dua ini saya pakai Kenapa saya pakainya kok menjelang Panen Nah untuk saya sendiri Biasanya Apa namanya Untuk penggunaan ini Saya khususkan di menjelang panen Karena Untuk kulit buah Biasanya akan terlihat lebih bagus Dan lebih Mulus rata ya Nah Sehingga saya lebih cocok Ketika penggunanya Saya lakukan menjelang panen Nah itu tadi telur Penggunaan Fungisida yang menurut saya Sangat bagus digunakan Untuk meningkatkan kualitas Hasil panen kita Terutama untuk buah Terutama untuk buah Jeruk ya telur Untuk buahnya nanti Kulitnya Atau warnanya Jauh lebih mulus Dan juga Lebih kinclong lah Bahasanya telur Nah itu tadi telur ya Untuk penyeprean kali ini Pastisida yang saya gunakan Pastisida yang saya gunakan Dan untuk KNO3 nitrat sendiri Telur atau kalium nitrat Dengan merek dagang DGW Yang saya pakai kemarin Itu benar-benar Bagus telur Kemarin setelah beberapa Sepre Dan kemarin sempat Mampir ke lahan Yang siam Dan juga kepro ini Untuk daun Jauh sangat Lebih hijau Dan juga kuat ya Lebih kokoh lah Telur telur Nah inilah Untuk keadaan saat ini telur Untuk buahnya Juga mulai Pembesaran Secara maksimal Dan untuk daun Juga mulai Bagus telur ya Nah inilah Keadaannya telur Kulitnya bersih Mulus telur Alhamdulillah Terbebas dari serangan Hamadrip Yang biasanya menjadi Momok ya Untuk di daerah saya Sini telur Dan untuk kerontokan Sendiri Alhamdulillah Masih dalam Wajar telur Karena untuk kepro sendiri Dengan varietas Dan juga keadaan Ladang yang sudah Lembab ya Biasanya sangat mudah Untuk kerontokan telur Tapi alhamdulillah Untuk tingkat kerontokan Masih sangat minim Di lahan saya telur Nah untuk keadaannya Memang seperti ini telur Buahnya sudah mulai Menguning Dan kemungkinan besar Di bulan ini Dan di Bulan berikutnya Sudah mulai siap Petik telur ya Nah sekali lagi Saya ingin mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Atas Kehadiran telur Telur semua Sehingga untuk Tanaman saya Jeruk Varietas kepro Batu 55 ini Sampai selesai Sampai panen Tahap pertama Sudah bisa dilakukan Telur Alhamdulillah Untuk kendalanya Walaupun ada Tapi masih bisa Dikendalikan Telur-telur Nah Keadaannya Seperti ini telur Buahnya banyak Lebat Dan juga Bersih Jadi ini Benar-benar Lebih dari apa yang Saya harapkan Telur Mungkin berkah juga Di bulan Ramadan ini ya Dan ini Semua berkah dari Telur-telur semua Doa-doa dari Telur-telur semua Sehingga Tanaman Saya Alhamdulillah Lolos Untuk sampai Panen telur ya Untuk video Perawatannya Sudah lengkap Telur Mulai awal Berbunga Sampai Panen Pertama ini Sudah lengkap Ada Di channel ini Telur ya Untuk varietas Kebrok batu 55 kemarin Mulai penyeprean Perawatan Dan juga Pemupukan lainnya Telur ya Nah Inilah telur Benar-benar Alhamdulillah Nah Keadaannya Semangat Menyenangkan Telur Dan Untuk penyeprean Kali ini Saya dibantu Dua ponakan Telur Jadi Untuk Efisiensi Kerja Kemarin Saya memakai Dua selang Agar Karena Ada Beberapa Lahan Yang harus Saya Lakukan Penyeprean Telur Untuk Caranya Juga Cukup Jauh Jadi Saya Dibantu Dua Ponakan Telur Pengompres Handal Dan Pengompres Memulalah Saya Katakan Telur Alhamdulillah Untuk Ponakan Baik-baik Telur Nah Inilah Keadaan Untuk Saat Ini Telur Buahnya Masih Sangat Lebat Dan Juga Untuk Pembuahan Pembesaran Buahnya Akan Saya Lakukan Penyeprean Kalium Telur Mungkin Sekali-sekali Kita Lakukan Penambahan Nutrisi NPK Cair Tapi Untuk Kali ini Saya Benar-benar Maksimalkan Untuk Dipobot Dan Dipembesar Telur Inilah Untuk Kendala Sendiri Masih Tetap Di Rumput Telur Nah Saya Akhiri Telur Telur Tetap Amanah Dan Selalu Ingat Telur Bahwa Petani Adalah Profesi Yang Sangat Mulia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minal Aizin Walfa Aizin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Salam Sukses Untuk Seluruh Petani Dimanapun Berada Seluruh